Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Nasoh Ibn Iban Karangan Imam Nawawi Al-Jawi yang merupakan salah dari kitab Munabihah Karangan Imam Ibn Hajar Al-Asfalani Kali ini kita sampai pada bab ketiga makolah nomor 20 Pada makolah nomor 20 ini Imam Ibn Hajar Al-Asfalani menuliskan Wangan Ali RA Marlam yakun indah sunnatullahi wa sunnatur rasulihi wa sunnatur awliyaihi walayisabiyyadis syai'un Barang siapa yang tidak memiliki sunnatullah Atau barang siapa yang tidak memiliki sunnatullah, sunnat rasul, atau sunnat wali-wali Allah Maka dia tidak memiliki sesuatu yang bisa dia berhidungkan Dengan kata lain begini secara global Kita itu harus mengetahui dan menjalankan sunnah-sunnah Allah, sunnatullah Juga harus mengetahui dan menjalankan sunnah rasul Juga harus mengetahui dan menjalankan sunnah awliyai Wali-wali Allah Tentu sekemampuan kita Nah barang siapa yang tidak mengetahui dan menjalankan Baik itu sunnahullah, sunnah rasul, sunnah awliyai Maka dia itu tidak memiliki apapun yang patut dibanggarkan Kira-kira begitu ya Apa nanti penjelasannya? Tentu selanjutnya ada Kira-kira lahu airi-alihin ma sunnatullah Apa itu yang dimaksud sunnatullah? Kala kit manusiri yang dimaksud sunnatullah adalah menyimpan rahasia wakila Kita tanyakan lagi ma sunnatur rasul Apa yang dimaksud dengan sunnah rasul? Kala almudarotubainan nas berbuat baik kepada manusia Wa kira mas sunnatu awliyaihi Apa yang dimaksud dengan sunnah wali-wali Allah? Menanggung rasa sakit yang disebabkan oleh orang lain Orang-orang soleh sebelum ditak Ini kata bahwa ini kata Allah musnat Itu mereka suka berwasiat Dan suka berkirim surat tentang tiga hal Yang pertama Orang-orang yang beramat untuk akhiratnya Jadi barang siapa yang beramat untuk akhiratnya Jadi siapa yang fokus beramat untuk akhirat Maka Allah akan mencukupi kebutuhannya di dunia dan di akhirat Barang siapa yang memperbaiki hatinya Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki lahirnya Barang siapa yang memperbaiki dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan memperbaiki dirinya dengan sesama manu Sekarang coba mari kita lihat Apa penjelasan Imam Nawawi al-Jawi Pada makolah nomor 20 ini Wal makolah tutai makolah al-Misru Nakang nomorong kulikungan ngalihim dan ceritanya Sakin sayyidina aliyah radiyallahu anhu Wa karumah rauh wajah Man utesa pada wikulam yakun Orang-orang indah hingga rumah sana Man opa sunnatullahi sunnaya gusti Allah Ay adatu tegesek Adat tegesek Allah Wasunnatu rasulih Rasul naik utesa Ay saaduh tegesek Prirapunya Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Wasunnatu aliyah hilang sunnaya Walijuali nealloh Ay amrihim tegesek Prorrene walini alloh Falaisha makora'ono Fiya dihingg ng dalam tangan Mas opo saya'un siwi'iwiji Ay faalisha tegesek Orangono Lahu bagaiman opo saya'un Siu'adadu Tangden hitung-hitung pihi kelawan Mas Gira diindahwa kenahu Mari sa'edinna'ali ayu ni'alihin Tekes emang sa'edinna'ali ma sunnatullahi ma iku apa sunnatullahi utai sunnatullahi wistahat Allah kalau mengkaui jawab sopa sayyidina'ali kita jawab sopa sayyidina'ali kita manusiri utai kami sebut sunnatullah iku jaga rahasia atau ngumpetakan rahasia wahuwa utawi sir iku magarang siya maaf wahu kangwis ngumpetakan atau nyamakan hui ikmah sopa arasul ngunongso anak hadis saking ten bicara tenggindah saksin dalam siji newong fakit manusiri mengkotawi nyimpan rahasia wajib jadi setelahnya apa yang dimaksud dengan sunnatullah sunnatullah itu adalah menyimpan rahasia apa yang dimaksud rahasia itu sesuatu yang pengen disimpan pengen disembunyikan oleh sese orang jangan sampai malah kita tahu berjalanan seseorang tahu rahasia seseorang malah dibicarakan kalau sekarang diviralkan itu enggak apa-apa itu wakil orang dendawa dan mari sayyidina'ali ditanyakan maka sunnatur rasul maiku apa sunnatur rasul utawi sunnah rasul kalau mempunyai sopa sadina'ali almudaratu utawi sunnah rasul itu berbuat bagus diberbuat baik diberbuat baik kepada sesama manu siakamah korak bahwa wisdawu sopa baduhum sebagiannya ulama wadarihim madumtavidarihim waardihim madumtavidarihim wadarihim wadarihim sopa sadina'ali istimewa nanggung kelarak jadi disakiti dia tidak membalas dengan berlebihan mau menanggung beban orang lain begitu begitu kaninasi sakit menung sopa kanulah ono sopa manu siwa kumlah nakas satu kita minan uman bisa setengah sakit berumat oneku yata wasauna bodoh berwasiat sopa uman ayusi tiga seawa wasiat sopa padung sebagian uman uman padung yang sebagian kandiyo alih wasiat bisa sikris sohin kelawan teluk beropi tiga wayat takat bun nalan podol nyurati sopa padung kaw bihar kelawan teluk ayusi rut ngutus sopa padung sebagian kaw alkitab batak intulisan bitir kalsalati kaw mengkormokola turu irab adin maling sebagian kaw jadi surat menyurat tentang tiga hal yang bermanfaat ini jadi kalau kita mau berbuat dengan tujuan akhirat semata atau lillahi tangan maka semua urusan kita akan ditanggung oleh Allah dan kita akan dijaga oleh Allah Amin siapa yang membersihkan hati memperbaiki hati maka semua urusan yang lahir oleh Allah akan dijadikan bagus misalnya amal secara ikhlas jauh dari ria jauh dari ujuk daruh jauh sum'ah makhluk 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 makhluknya baik kepada kita, barang siapa mencintai Allah, maka makhluk Allah pun akan mencintai kita mudah-mudahan bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel ini subhanakallahumma wabihamdika subhanakallahumma wabihamdika ashadu ala ilahi la'anta astagfirullahaladzim wa'afaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati